Intro Oke guys, kembali lagi sama saya Adib Channel Oke guys, di video kali ini Gue akan kembali lagi youtuber main game Masalah 2 heroes ya Oke guys, di video kali ini Gue itu bakal kasih tau main Dua kuda spesial guys Nah, biasanya kalau kalian main 1 Yang tuh cuma menemukan Satu kuda yang warna putih guys Gue tuh akan menunjukkan sama kalian tuh Dua kuda warna hitam guys Ya, ini kudanya berbeda guys Gue bisa bilang tuh disini tuh Dua kuda ini dimiliki karakter khusus guys Jadi tuh ada Dua karakter khusus yang memiliki kuda hitam Nah guys ya, sebelum gue mulai Mungkin videonya agak gelap guys Soalnya gue tuh bikin lagi Sekarang tuh baru jam 5 Jam 5 tuh sih itu udah Memang gelap sih Tapi tuh gue tuh Rekam ini gak pakai cahaya guys Ya, gue tuh masih buka Leksanda nih guys ya Tapi sih gue tuh cuma Masih tau yang tuh Cara Dua kuda spesial guys Dua kuda spesial tuh warna hitam guys ya Oke, biar jangan lama Mari kita langsung aja ke video guys ya Biar jangan lupa saran Oke, jadi Selamat menonton Oke, sekarang gue tuh Sudah berada di game ya guys ya Oke, mungkin disini tuh Gue bakal menunjukin sama kalian tuh Dari Free Battle Oke, yang pertama tuh Yang punya kuda spesial tuh Itu Maeda Kenji guys ya Jadi langsung gue Prakteknya ya Kita langsung gue Kita langsung cari Di tempat yang Dimana Kita nemukan kuda guys ya Misalnya disini guys ya Misalnya disini guys ya Paling bagus buat Nyemukan kuda guys ya Oke, yang pertama tuh Ada si Maeda Kenji guys ya Kudanya guys ya Oke, mungkin gue Ini Mungkin gue nih Gue nih ke perwatur-atur ya Soalnya gue tuh Cuma melihatin kudanya aja Sama kalian ya Oke, yang pertama tuh Punyanya si Maeda Kenji guys Kalau gak salah tuh Kuda itu misi Apa itu yang gue bilang Kok ini kuda si Maeda Kenji ini Lucu guys Oke, kita tunggu dulu Lo loadingnya Lo loadingnya Lo loadingnya agak Lama ya guys ya Serti biasa guys Kalau gue tuh Main masalah di Lagi bikin konten masalah Ya Videonya agak lumayan macet Iya, gue ini Bakal nunjukin sama kalian tuh Dua kuda spesial Yang pertama tuh Serti biasa si Maeda Kenji Serti biasa Meda Kenji itu Kalau kita pakai itu Serti biasa Diatu lama ya guys ya Oke, mungkin disini gue bakal langsung ambil kudanya guys ya Oke, disini gue bakal lewatin saja ya Biar kalian tuh bisa melihat kudanya guys ya Biar kalian tuh bisa melihat kudanya tuh Biar lebih jelas guys ya Gue langsung saja ngambilin kalian nih kudanya guys ya Oke guys, kita langsung saja ke tempat kudanya ya Kita langsung otw ke kudanya guys Pokoknya kayaknya tuh Suacanya udah mulai malam guys ya Udah mulai malam juga kali ini guys ya Nah, yang bisa tuh kudanya tuh Lihat tuh Kudanya lain banget kan Nah, ini kayaknya tuh Kudanya keren banget Lalu juga kudanya guys Nah, kayaknya kudanya guys Keren juga guys Mungkin sudah tuh kudanya guys Warna hitam guys Ini sini juga ada klincing-klincing guys Gue, 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 gue ya Ya, kita sudah naik kuda guys Ya Nah, kayak sini nih, sebarang misalnya guys Kering-kering, kering-kering Nah Ini sudah lihat nih guys Keren juga guys Keren kan guys Kudanya yang saya lihat nih ya Ini kan, kayak gini kita juga Kuda spesial Pertama tuh miliknya si Medekinji guys ya Udah suaranya kring-kring-kring-kring-kring Keren juga kan Oke, kita lihat juga nih yang udah di depan ya Iya, yang saya lihatnya ada kuda hitam Warna hitam juga lagi Tadi sudah punya Sudah hitam Oke guys, ini mungkin yang pertama miliknya si Medekinji guys ya Seingat gue di Basara itu ada dua orang yang miliki kuda spesial guys ya Kita akan lanjut di kuda spesial yang kedua guys ya Ini Oke, tadi itu yang kuda yang pertama itu miliknya si Medekinji guys ya Selanjutnya gue akan mengasih tau kan kuda spesial yang kedua Oke, seperti biasa gue langsung aja mulai dari free battle guys ya Oke, yang pertama itu tadi gue tunjukin itu ada si Medekinji guys ya Sekarang itu ada si Diyoshi guys Menurut gue kuda spesial si Diyoshi itu lebih keren guys Adipada si Medekinji guys Menurut gue ya, itu menurut gue Si kuda si Diyoshi lebih keren pada si Medekinji ya Dan dia juga punya nyata spesial guys Benar, yang bisa lihat nih Tuh kan nyatanya seperti itu guys Setelah itu gue ganti Nyatanya berubah guys Kemudian itu juga gue sudah bikinin video sini guys Seperti beda api nyatanya guys Tapi gue pake nyata spesial tuh ya guys ya Gue cuma praktekin kudanya saja guys ya Oke, sekali lagi ya Ini muka gue ini juga gelap sedikit ya guys Soalnya ini kurang kepercayaan sih, berkaya Tujuan gue disini itu cuma mengasih tau kalian tuh kuda spesial ya guys Mungkin teman-teman juga ada yang juga yang udah tau ya guys ya Gue cuma masih tau ya bagi yang belum tau ya Bagi yang tau, gue kasih tau Bagi yang suka tau ya gak tau kayak gitu ya Kita langsung saja menuju ke kuda yang kedua itu miliknya si Hidiyoshi guys Gue akan menunjukkin sama kalian ya Kudanya si Hidiyoshi Juga langsung saja gue langsung saja mencari kudanya guys ya Kayak tadi di videonya si Candy Meda gitu itu langsung ke kudanya guys ya Jadi gue tuh bisa melihat kudanya si Hidiyoshi guys ya Kudanya si Hidiyoshi juga tidak penasaran Ini si Hidiyoshi ini badannya itu besar juga guys ya Besar Oke kita hampir sampai dengan kudanya kita guys Wah kayaknya bisa lihat tuh kudanya tuh lebih besar guys jadi kudanya si Candy Meda guys Yang bisa lihat tuh banot guys Lebih besar dan lebih menakutkan guys kudanya Nah yang bisa lihat ya guys Wanjai Besar banget pak kudanya pak Lihat nih kudanya tuh Lihat nih kudanya ya Lismia Ya yang bisa lihat tuh kudanya Besar kan besar dan sangat menakutkan guys Kita bawa saja Ini kita lihat nih kudanya Keren kan guys kudanya guys keren kan kudanya keren kan Besar guys Orang hitam Besar banget kan Kalau untuk gue spesialnya gak ada kepatan spesial Cuma yang berubah tuh cuma akan pelayanan aja guys ya Ini udah kuda ikan lagi Menurut gue di kuda Kuda spesialnya juga gak ada kekuatnya spesial Coba yang berubah tuh penampilan kudanya saja guys Kayak itu guys Kudanya juga keren juga guys Ini juga hitam Dan kudanya juga ini lumayan menakutkan guys ya Dari situ temen-temen guys ya Sekarang guys Seperti itu ya guys ya gue akan menikmati kuda-kuda sama kalian guys ya Dua kuda spesial yang gue tau guys ya Ini yang gue tau cuma dua guys Ini yang gue tau cuma dua guys ya Cuma dua kuda spesial guys Jadi cuma itu saja video spesial yang gue tau guys ya Jadi terima kasih Oke guys mungkin terus tadi videonya guys ya Videonya cuma sedikit ya sebentar ya guys ya Sudah banget guys tadi itu gue tidak langsung menyelesaikan stake-nya dengan karakter tersebut guys ya Tapi di video kali ini itu gue cuma fokus Menunjukin kalian tuh semua kudanya saja guys ya Jadi itu ada kuda yang pertama tuh miliknya si Kenji Maeda Kuda kedua tuh miliknya si Diosi Jadi menurut kalian kuda yang mana kaya yang lebih bagus ya Jika kalian ada kuda yang lebih bagus Itu silahkan kaya komentar di bawah sebanyak banyanya Oke guys mungkin itu saja video Dua kuda spesial di Basara Dua Heros Oke mungkin nantikan video-video lebih menariknya lagi Itu besok ya Atau kapan-kapan pagi Mungkin itu sejak videonya disini di channel Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Let's go Terima kasih